jadi untuk ngomongin tentang hukum pancaran dan fotometri ya taulah ya ini bagian dari materi astronomi yang susah mungkin bagi beberapa orang tapi juga bagi beberapa orang kadang ada yang menganggap ini gampang atau sebagainya tapi perlahan-lahan lah perlahan-lahan kita belajar bersama dan ini aku coba untuk sesuaiin tingkatnya tingkat KSNK gitu ya karena kan memang terdekat jadwalnya KSNK gitu oke yang akan kita bahas pertama kali adalah hukum pancaran sebenarnya kalau kalian dari poster itu ada sistem magnitudo kan tapi untuk sistem magnitudo udah ada video di youtube last jadi mungkin nanti kalau misalkan cukup waktunya kita akan ngebahas tentang sistem magnitudo tapi misalkan teman-teman nanti malah waktunya gak cukup gitu nanti teman-teman bisa langsung aja lihat video yang udah ada sebelumnya gitu nanti mungkin kita juga bakal nge-review dikit-dikit lah terkait materi magnitudo itu lanjut untuk pemancaran kita akan ngomongin terlebih dahulu tentang benda hitam ngomongin secara ya secara singkat aja sih sebenarnya jadi untuk benda hitam itu apa sih benda hitam itu adalah benda yang bisa menyerap seluruh radiasi yang diterima dan juga memancarkan radiasinya yang udah diserap tadi gitu basicnya itu kenapa sih kita harus mempelajari benda hitam ini sendiri karena kalau kita ngomongin tentang hukum pancaran ini kita lebih banyak ngomongin tentang bintang gitu yang terdekat dengan bumi adalah bintang matahari nah bintang itu sifat perilakunya kurang lebih hampir sama dengan benda hitam ini tadi yang menyerap seluruh radiasi yang diterima dan juga memancarkan radiasinya kembali jadi penting banget untuk memahami prinsip ya prinsip tentang benda hitam nah radiasi yang diterima ataupun radiasi yang dipancarkan itu adalah gelombang elektromagnetik nah maka dari itu kita akan belajar gelombang elektromagnetik aku rasa teman-teman udah pada tau lah gelombang elektromagnetik dan udah pada denger sering denger gitu gelombang elektromagnetik itu gelombang yang bisa mempunyai dua sifat yang pertama gelombang sebagai gelombang mekanik kayak gini atau juga sebagai partikel atau biasanya juga dikenal gelombang cahaya kayak gitu kan nah satuannya dipakai untuk gelombang elektromagnetik yang teman-teman juga harus jadi perhatian teman-teman dan ini sering sih keluar yakni adalah ini satuannya yang sering dipakai ya itu antara nanometer dan juga angstrom jadi dua antara dua satuan inilah nanometer dan juga angstrom dimana satu nanometer itu sama dengan 10 pangkat minus 9 meter kalau satu angstrom itu adalah 10 pangkat minus 10 meter atau 0,1 nanometer kalau misalkan kita bikin tangga deh kita bikin tangga aja cepret-cepret cepret-cepret kayak gini kan nah ini atasnya berlanjut gitu ini ada nanometer dan di bawahnya ini angstrom kalau dibikin tangga kayak gitu ya untuk gelombang elektromagnetik dipandang sebagai gelombang mekanik dia itu bentuknya gunung apa sih gunung bukit dan juga lembah bukit, lembah, bukit, lembah dan teman-teman juga udah pada tau satu bukit satu lembah itu sama dengan satu gelombang satu panjang gelombang itu sama dengan satu bukit, satu lembah atau dari puncak ke puncak atau titik yang lembah ke lembah itu satu gelombang gelombang elektromagnetik ini mempunyai kecepatan yang kurang lebih ini kecepatannya kalau bisa sih teman-teman juga bisa tau gitu 3 x 10 pangkat 8 meter per second aku saranin mungkin bisa dihafal aja 3 x 10 pangkat 8 meter per second kemudian cahaya ini juga bisa dipandang sebagai partikel atau yang dinamakan foton dan foton ini mempunyai energi yang mana besarnya itu sebanding sebanding dengan frekuensi ini pelajaran kelas 12 nanti kalau misalkan kelas 12 IPA bakal nemuin ini dia kan misalkan kalau energinya naik berarti juga frekuensinya naik gitu atau frekuensinya semakin turun maka energi gelombangnya semakin turun itu konsep oke konsep nah ini beberapa macam-macam gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat sebenarnya cuma gelombang visual karena mata kita kan terbatas gitu ya yang bisa dilihat cuma gelombang visual aja apa sih gelombang visual ini menjikuhibinium tapi kalau secara garis besarnya macam-macam gelombang elektromagnetik pertama ada gelombang radio kemudian ada gelombang inframerah gelombang visual yang bisa kita lihat sama mata gini ya mata kayak gini ada gelombang UV ultraviolet ada sinar X sama sinar gamma nah ini juga ada keterangan nih panjang gelombangnya ini kalau berdasarkan tabel ini ya semakin ke bawah ini panjang gelombangnya semakin kecil berarti yang panjang gelombang elektromagnetik terbesar atau terpanjang itu adalah gelombang radio yang paling kecil itu belum sinar gamma gitu diafalin enggak kalau diafalin atau enggak kalau teman-teman mau boleh tapi sebenarnya enggak enggak harus sih tapi pernah sih ada soal yang hubungannya itu ngefalin tentang panjang gelombang ini gitu nah ini diagram atau skematis yang lebih bagus disini ada energi ada juga panjang tadi kita udah bahas sebelumnya bahwasannya yang paling panjang adalah gelombang radio yang paling pendek adalah sinar gamma nih ya kan udah ada gambarnya nih panjang gelombang bertambah ke arah sini energinya semakin ke kiri semakin bertambah karena kenapa kalau teman-teman ingat bahwasannya kecepatan gelombang gitu ya itu kan dibagi sama frekuensi gitu kan misal gelombangnya asumsikan deh asumsikan kecepatannya sama asumsikan kecepatannya sama deh maka kalau ininya membesar panjang gelombangnya membesar frekuensinya mengecil faham enggak misalkan hasil V-nya itu satu katakanlah maka misalkan kalau panjang gelombangnya misalkan ini 2 panjang gelombangnya 4 ini pembaginya harus 2 ya intinya ini bertolak belakang gitu deh intinya ini bertolak belakang semakin ini membesar ini mengecil gitu eh sebentar kebalik ya ini oh wait ini kan ya nah ini gini-gini maaf-maaf teman-teman eh by the way kalau aku aku salah dikoreksi ya mohon maaf ini aku agak pahalupan sama materi fisika wait ini kan ya rumus gelombang itu haa bener-bener maaf maaf tadi rumus kecepatan gelombang itu kan lambda dikali frekuensi nah kalau misalnya ini membesar maka nanti frekuensinya mengecil gitu biar hasilnya konstan gitu kan biar hasilnya konstan nah tadi ini berarti kalau semakin panjang gelombang maka di daerah sini juga semakin frekuensinya kecil tadi ingat juga bahwa energi gelombang itu ada konstan tuplank dikali sama frekuensi dimana energi ini sebanding kan sejajak gitu loh maksudnya kayak sebanding misalkan kalau energinya membesar maka frekuensinya juga membesar atau frekuensinya besar energinya besar kayak gitu nah sama ini karena disini frekuensinya kecil maka yang disinilah frekuensi yang besar frekuensi besar energi juga besar gitu sih ingat-ingatnya konsep tadi aja konsep tentang konstan tuplank tadi ya di depan nah ini kita basic dulu mengenai yang dipancarin yaitu gelombang elektromagnetik dengan kita mempelajari gelombang elektromagnetik dengan mempelajari gelombang elektromagnetik ini kita akan mengetahui tentang arah pancaran terus kuantitas pancaran sama kualitas pancarannya itu arah pancaran ini nanti kita bisa pakai ini apa namanya gerak bintang gerak bintang kita juga bisa tahu dari kita mengamati gelombang elektromagnetiknya kemudian kuantitas pancarannya kekuatan gitu ya kecerahan pancaran dan juga kualitas pancaran biasanya juga kalau kita mempelajari bintang terus kita melihat spektrum yang dipancarin nanti kita juga bisa mempelajari komposisi komposisi dari si bintangnya itu sendiri misalkan apa ya unsur tertentu itu mengeluarkan warna tertentu kayak gitu nah dengan kita mempelajari gelombang yang dipancarkan kita juga bisa mempelajari komposisinya tadi kita udah belajar terkait basic gelombang elektromagnetik nah terus kita masuk ke hukum wind di hukum wind ini menyatakan ini ya hukum wind itu yang sebenarnya yang atas ini dimana panjang gelombang maksimum itu tuh berbanding terbalik dengan temperatur si pemancarnya temperatur pemancarnya ya katakanlah bintang gitu ya temperatur pemancarnya dan kalau mungkin teman-teman di beberapa buku tuh kayak gini lambda sama dengan 0,2898 per T gitu kan bisa pakai ini tapi jujur aku kurang suka pakai ini halnya agak agak ngelibetin gitu nah lebih enak tuh pakai yang ini kenapa? karena ini pakai satuan internasional jadi ini lambdanya bakal meter temperaturnya bakal Kelvin contoh aplikasinya atau buktinya deh misalkan nih ini kan semakin kesini panjang gelombangnya semakin gede gitu kan ya semakin besar dan panjang gelombang maksimumnya itu dibanding ini ya misalkan bintang yang suhunya 4.000 sama 3.000 lebih panjang yang 3.000 gelombang maksimalnya dibandingkan bintang yang 4.000 ini ini di sini yang ini di sini intinya dia berbanding terbalik jadi dia berbanding terbalik gitu teman-teman bebas mau ngehafalin yang atas ini atau yang bawah ini tapi aku prefer yang bawah ini karena satuannya pakai internasional ini meter ini Kelvin jadi kalau misalkan mau ngubah ke angstrom tadi udah tau kan satu angstrom itu sama dengan 10 pangkat minus 10 meter atau ke nanometer ya berarti tadi 10 pangkat minus 9 meter jadi bisa lebih enak lah pakai yang rumus ini kemudian ini ini sebenarnya baru sih aku baru tau pas kemarin ikut pembinaan nasional jadi ada frekuensi maksimal angkanya agak rumit tapi insya Allah kalau kalian terbiasa sama angkanya ini gampang frekuensi maksimal ini konstanta 5.8.789 x 10 pangkat 9 dikalikan sama temperatur satuannya sama internasional Kelvin kalau frekuensi Hertz tapi biasanya nanti frekuensi yang dipancarkan itu bakal sampai gigahertz atau gede-gede lah teman-teman juga harus tau gigahertz itu berapa Hertz nanti bisa dicari sendiri gigahertz itu berapa gampang lah ya kalau kilo itu berarti 10 pangkat 3 kalau omega 10 pangkat 6 kalau giga itu 10 pangkat 9 gigahertz itu ini hukum win ada dua untuk gelombang maksimal dan juga untuk frekuensi maksimal ada dua ya nah sekarang kita bakal belajar flux luminositas dan flux terima apa itu flux gampangannya jujur aku kalau secara definisi panjang kurang tau tapi dengan lihat aja ilustrasi ini flux itu adalah energi yang dipancarkan oleh satu kotak satu satu persegi ini ya atau dalam satu satuan luas satu satuan luas jadi energi yang dipancarkan satu satuan luas energinya itu nanti satuannya what karena per satuan luas maka ada meter persegi ini nanti satuan dari flux ya what per meter persegi rumusnya ini rumus flux itu adalah konstanta steven polsman jujur aku gak hafal tapi dulu sempat kalau di kalkulator aku ada jadi yaudah langsung pakai fitur di kalkulator dikalikan dengan temperatur dipangkatkan empat satuannya masih sama satuan internasional ini flux ya flux adalah energi yang dipancarkan satu satuan luas oke satu satuan luas kalau luminositas ini itu seluruh permukaan dari pemancarnya seluruh permukaan permancarnya kita asumsikan yang memancarkan itu matahari memancarkan matahari dan matahari itu kan bentuknya bola nah luas bola itu adalah luas loh ya luas permukaan bola itu 4 di R kuadrat dikalikan sama fluxnya kenapa karena kan tadi satu-satuan luasnya itu flux nah kalau kita asumsikan yang dipancarin itu semua bagian dari matahari yang bentuknya bola maka harus dikali sama luas permukaannya 4 P R kuadrat dikalikan sama fluxnya maka itu rumus dari luminositas itu adalah 4 P R kuadrat dikalikan sama ini kan rumus flux kan Stefan Boltzmann dikali temperatur efektif dipangkatkan 4 satuannya apa satuannya world oke nah ini si matahari si matahari ini bakal memancarin apa ya memancarin energinya ke segala arah gitu bola ya bayangin ini dia bola gitu mancarinya kan ada yang ke belakang ke depan atas kanan atas kiri ya ke segala arah gitu nah ada berkas cahaya katakanlah ini bumi ada energi yang nyampai di bumi spread nah diterima diterima satu satuan luas di bumi atau satu satuan luas yang menerima nah energi yang diterima ini namanya adalah flux terima rumusnya luminositas dibagi sama 4 P D kuadrat kenapa 4 D kuadrat karena karena tadi matahari itu kan memancarinya juga bentuknya bakal kayak bola gitu gimana ya namanya susah kalau teritinya ya ada yang dipancarin ke depan ada yang ke belakang ke depan sini ke sini dia memancarkannya juga dalam bentuk bola makanya dibagi sama 4 D kuadrat D disini adalah jarak dari matahari atau bintang pemancarnya sampai yang kena yang menerima pancaran itu ini bisa bumi Mars dan lain sebagainya nah ini disimbolkan dengan E flux terima ini adalah E gitu simbolnya rumusnya L per P 4 P D kuadrat satuannya apa satuannya sama karena ini diterima oleh satu kotak which is satu satuan luas maka buat per meter kuadrat sebenarnya ketika teman-teman udah tahu konsep yang oh flux itu dari satu satuan luas dipancarin dilihat dari satuannya aja bisa mendefinisikan kurang lebih bisa didefinisikan kayak gitu ini terkait flux luminositas dan juga flux terima ini gak harus bumi ya ini contoh aja ini contoh bumi ini udah agak advance sedikit tentang equilibrium temperature tapi sebelum aku masuk kesini adakah teman-teman yang mau tanya terkait materi sebelumnya yang tadi yang sebelum-sebelumnya kalau misalkan gak ada yang tanya ketik angka 2,898 di kolom chat aku tunggu kalau udah jelas ketik angka 2,898 di kolom chat oke baru baru 4 baru 4 2,898 oke hafal ya itu pasti juga bakal keluar karena tadi hukum win oke karena udah paham kita masuk yang sedikit agak advance aduh agak medok ya sedikit agak susah gitu harus berpikir disini kita bicara tentang equilibrium temperature atau temperature apa ya effective planet setahu aku namanya temperature effective planet aku tulis dulu cepat kali ternyata ya temperatur ini aku singkat ya effective dari si planet untuk equilibrium temperature ini kita mengasumsikan bahwasannya faktor dari atmosfer itu tidak tidak diperhitungkan itu sama faktor terkait internal heat atau panas yang dihasilkan oleh planet itu sendiri gitu ya diabaikan oke jadi gampangnya equilibrium temperature itu adalah ketika ini katakanlah matahari ini ada planet kan matahari tadi memancarkan energi itu jepret diterima sama planetnya diserap sama planetnya diserap diserap nah energi yang diserap ini bakal bisa dipancarin sama planet lagi atau energi yang diserap itu akan menghasilkan panas juga gitu kan panas untuk planetnya nah gitu nah ini E total itu sama dengan E pancar E total ini adalah energi yang tadi yang datang ini aku kasih beda warna aja deh nah ini A E total itu yang A ini E pancar itu yang ini tadi yang aku warna biru yang B ini nah dipancarin kan nah ini yang B E pancar oke itu konsep secara kayak gampangannya gitu ya sekarang kita masuk ke matematisnya jadi ketika tadi udah kita pelajari bahwasannya energi yang sampai itu di bumi ya energi yang sampai di bumi persatuan luas tadi itu L 4 P D kuadrat oke kayak gitu kan nah untuk ekulibrium temperatur ini dia menghitungkan albedo ini ya alfa ini albedo sebelum kita masuk ke perhitungan albedo itu apa albedo coba teman-teman albedo itu apa diterima apa ya yang dipantulkan per yang datang atau yang diserap yang yang diterima aduh susah banget coba dong yang tau albedo itu apa coba chat di kolom chat so gak ada yang tau sih oke albedo itu adalah ya benar ya itu teman-teman yang jawab perbandingan antara yang dipantulkan per yang diserap betul pantul per terima gitu ya gampang kalau di aduh aku terus kayak gini kayak pantul per yang diterima apa yang dipantulin oh iya dia harusnya dikati keterangan energi energi yang dipantulin per energi yang diterima kita kasih kuning-kuning deh eh salah nah oke ada konsep baru terkait albedo kita balik lagi untuk menghitung matematis dari rumus ini yang ini tadi L per 4 Pd kuadrat itu adalah energi atau flux terima ya E gitu flux terima sebelumnya dengan E nah ternyata energi yang datang dari matahari ke bumi bayangkanlah ini energinya luas permukaan bumi yang terkena yang mendapat pancaran itu bentuknya adalah lingkaran kok bisa tahu lingkaran coba deh teman-teman bayangin teman-teman ada bola terus kalian kasih center gitu gimana gambar center gini ya kayak kasih center gitu kan kalian pancarin terus nanti biasanya bayangannya bakal bentuknya lingkaran kan nah sama halnya ini konsepnya kayak gitu jadi energi yang sampai di bumi itu yang dari matahari ya luasnya itu selingkaran itu tadi luasnya selingkaran itu tadi yang diterima seluas lingkaran oke seluas lingkaran lingkaran bumi berarti kalau kita menghitung secara matematis berapa sih total energi yang diterima sama bumi maka aku tulis disini aja deh ya maka sini deh yang diterima ya energi total yang diterima kita abaikan yang ini kita bikin sendiri yakni adalah luas lingkaran dari bumi luas lingkaran itu apa sih di air kwadrat ya di mana flux terima itu untuk satu satuan luas karena tadi ternyata yang kena pancaranya itu bentuknya lingkaran berarti dikali sama luminosi apa ya E tadi yang mana kalau kita jabarin E itu kan L4P D kwadrat ini ada P ini ada P coret jadi totalnya itu R jadi jari planet dikwadratin dikali L per 4 P D kwadrat karena disini kita memperhitungkan namanya albedo kita memperhitungkan namanya si albedo ini maka ini nih yang diterima atau yang diserap gitu lah ya energi yang diserap itu adalah 1 minus albedonya paham gak kalau albedo itu kan pantul per diterima nah pertanyaannya yang diserap itu berapa gitu nah berarti pakai perbandingan yang diserap itu adalah 1 minus albedonya kayak misalkan ini terima aku katakan terima per terima dikurangi dipantulkan per terima berarti kan logikanya bakal hasilnya terima per terima kurangi yang dipantulkan berarti yang diserapkan diserap per yang terima nah ini yang diserap per diterima itu adalah 1 minus albedo ini nah dari itu nih rumusnya L 4P dikwadrat sama dikalikan jari-jari planet dikwadratkan sama dikalikan sama 1 minus albedonya oke sama tidak bener sama kita hapus yang ini berarti energi matahari atau energi bintang yang sampai di planet itu besarnya yang persamaan ini nah ini nah nah gini oke nah tadi karena di konsep awal yang ini konsep yang disini tadi bahwasanya yang diserap itu bakal dipancarkan kembali nah tadi kita ngebalik balik lagi kayak konsep luminositas tadi yang dipancarkan itu adalah 4P R planet kenapa planet karena yang memancarkan ini planet dikwadratkan dikalikan konstanta Stephen Boltzmann dikalikan temperatur planetnya pangkat 4 oke karena disini equilibrium temperature yang bakal dicari si ini temperatur planetnya ini temperatur efektif dari planetnya oke agak complicated ya rumusnya karena kita mau nyari TP nanti kita sisain atau singkirin lah pisahin dari yang lain pindah 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 jadi ini 4 PR P kwadrat Stephen Boltzmann dipindahin jadinya ini disini ini kan 4x4 jadi 16 terus Airplanet sama Airplanet dicoret hilang Stephen Boltzmann masih ada dikwadrat jadi di bawah jadinya kayak gini ini masih temperatur planet pangkat 4 karena kita mau nyari temperatur planet aja berarti harus diakarin diakar sama akar 4 dari L dikali dalam buka kurung 1 dikurangin albedo tutup kurung per 16p dikalikan konstanta Stephen Boltzmann dikalikan sama E kwadrat oke selesai ini untuk equilibrium temperatur oke sebelum kita masuk membahas fotometri karena waktunya ternyata masih cukup yang udah yang mau ditanyakan silahkan bisa raise hand atau ketik pertanyaannya di kolom chat dan yang udah paham ketik angka kecepatan cahaya silahkan yang udah paham ketik angka kecepatan cahaya satuannya meter per second aku tunggu yang udah paham ketik angka kecepatan cahaya yang belum silahkan bisa ditanyakan oke ada yang mau geser slide yang ini kan eh bentar eh bentar ya guys ini agak loading nah contoh soal oke kita contoh soal terkait flux dan kawan-kawannya tadi dulu ya ini yang baru ngetik kecepatan cahaya baru dua mungkin yang lain masih mau kita latihan dulu bentar oh iya kecepatan cahaya itu tiga kalau meter per second ya tiga kali puluh angkat delapan meter per second bentar soalnya ada agak di belakang kita kerjain bareng-bareng aja deh mohon maaf ini agak random ya soalnya aku gak semuanya gak semua materi ada soalnya oke misalkan terang sebuah bintang katakanlah bintang ya bebas gitu terang bintang seratus kali lebih terang daripada matahari tetapi temperaturnya hanya setengah dari temperatur matahari berapakah radius bintang dari radius pertanyaannya r bintang tersebut dinyatakan dalam radius matahari biasanya kalau kita ngomongin matahari temperatur matahari radius matahari itu ada simbolnya simbolnya itu adalah ini lingkaran ada titik tengahnya ini nah ini tuh sama dengan matahari terang sebuah bintang biasanya kalau terang sebuah bintang ini analoginya ke luminositas ke luminositas oke kita tulis luminositas sebuah bintang sama dengan seratus kali lebih terang luminositas matahari tetapi temperaturnya hanya setengah dari temperatur matahari tapi temperatur bintang setengah setengah temperatur matahari berapakah radius bintang tersebut dinyatakan dalam radius matahari radius bintang titik-titik radius matahari teman-teman sekalian nyoba ya ini konsep pertanyaan tentang luminositas biasanya kalau aku soal kayak gini aku bandingin jadi kita bandingin aja L bintang L matahari dimana L bintang itu kan seratus L matahari tuh aku ubah ini L matahari rumus rumusnya L bintang itu berarti 4 PR bintang kuadrat konstanta T bintang tangkat 4 nah ya tulisannya agak mau dimaklumi 4 PR matahari kuadrat matahari tangkat 4 coret karena ini sama coret hijau coret-coret coret dan coret berarti seratus ini R bintang kuadrat T bintang tangkat 4 kuadrat ini agak panjang yang hitungnya ini dicoret ini berarti seratus sama dengan R bintang tadi sama dengan ditanyain ya R bintang R matahari dikali T bintang itu setengah T matahari setengah pangkat 4 berapa sih? 2 4 8 16 jadi per 16 ya per 16 T matahari kuadrat E 4 T matahari pangkat 4 coret-coret 16 pindah ruas berarti R bintang per R matahari kuadrat kan gini aku pindah ke sini ya jadi gimana? akar 1600 itu sama dengan R bintang per R matahari akar 40 R matahari itu adalah R bintang oke kecepatan gak guys? oke ini hasilnya eh ada yang tanya 1 per 10 nya dari mana? 1 per 10 oh ini 16 ya guys 1 per 16 maaf 1 per 16 nya dari mana? ini kan tadi T bintang ini kan T bintang T bintang diketahui setengah dari T matahari karena aku mau ubah biar bisa dicoret gitu kan biar inilah bisa dicoret T bintang T bintang sama T bintang maka yang T matahari sama T matahari mohon maaf maka yang T bintang ini aku ubah ke T matahari kesatuan T matahari maka kan setengah T matahari ini di aku pangkatin 4 gitu setengah pangkat 4 kan 1 per 16 yaudah berarti ini 1 per 16 gitu gimana? ngejawab gak? oke ini ada yang terang bintang identik dengan luminositas flux identik dengan apa sebenarnya guys kadang itu ada soal yang agak beda-beda gitu nah tapi tinggal gimana kalian memahami ini soal mintanya kemana sih ini soal mintanya kemana sih gitu kan nah karena disini ada radius ini sih ada pertanyaan radius ini maka rumus yang tadi yang ada hubungannya sama radius itu cuma luminositas ya kan kalau misalnya gak ada radius mungkin aja bisa terang bintang yang dimaksud itu flux mungkin aja gitu kan mungkin aja tapi aku lebih namanya sih emang luminositas tau aku sih gitu ya guys tau aku kalau flux identik dengan apa apa ya jujur kurang tau terkait itu sorry ya gitu kalau ngejawab bisa respon biar aku tau kalau kiranya udah ngejawab ini soal pertama sebentar ya soal berikutnya ada oke ini ini hukum win ya soal hukum win tapi ya ini sebenarnya kayak mau gak mau harus hafal panjang gelombangnya sih aku lebih suka pakai yang rumus ini 2,898 kali 10 pangkat ini berapa tadi 9 yang beratur efektifnya gampang lah ya kalian tinggal masukin aja hasilnya ke sini nanti karena ini tadi satuannya internasional maka harus diubah kalau misalkan kalian mau pakai tatokannya angstrom diubah ke angstrom kalau ke meter eh ke nanometer berarti ya diubah ke nanometer itu aja gitu untuk latihannya kalian bisa latihan sendiri aku coba jelasin pakai cara apa berikutnya ada kalau hidup bintang di daerah utama masanya 4 kali lebih besar daripada masa matahari dan luminositasnya 100 kali lebih besar daripada luminositas matahari nah ini kalah hidup nanti kita bahas ada lain oke ini deh ini pertanyaan konseptual coba aku minta teman-teman menjawab pertanyaan ini bisa ke private chat gak apa-apa kalau misalkan agak malu atau ke everyone juga boleh aku kasih waktu 2 menit deh soal ini ini konseptual ya guys apakah A atau B atau C atau D atau malah E sebuah bintang sebuah bintang raksasa luminositasnya sama kita kan bintang A sama dengan luminositas bintang B raksasa ini A ini daerah utama B karena bintang raksasa lebih besar ukurannya berarti jari-jari raksasa itu lebih gede dibandingkan yang jari-jari yang B maka titik-titik daripada maka temperatur bintang A itu kayak gimana terhadap temperatur bintang B udah ada yang jawab jawab ngegas masnya ngegas jawaban memancing baru dua loh yang jawab wah kau jawab gak jawab dulu aku berawal dari calah terus diberitahu dilurusin itu lebih nyantol daripada bingung kan oke udah dua menit ternyata baru dua yang respon ya H5 ada C ada D ada B beragam mas operator apa jawabannya mas operator operator mau jawab operator oh enggak oke oke aku minta tolong jadiin kohosi dong mas oke karena luminositas A itu sama dengan luminositas B kemudian R yang di A ini lebih besar daripada R yang di B maka temperatur A ini bakal kayak gimana bakal ini aku ngarang maksudnya kayak gak usah feeling kok feeling logika logika cepat maka temperatur A bakal lebih kecil sudut paralax oke kita bahas per ini ya per opsinya sudut paralax itu kalau paralax ya paralax itu gak dipengaruhi sama jari-jari dari bintangnya paralax itu lebih dipengaruhi sama jarak jarak ke bintang jarak ke bintang itu itu sudut paralax jadi untuk opsi A dan opsi B ini gak berpengaruh tinggal opsi C D sama opsi E logikanya kalau misalkan ini hasilnya sama yang A ini tuh udah ada faktor yang membuat dia gede maka berarti harus penyeimbangnya yang A itu nanti ada yang kecil gimana ya misalkan timbangan gitu deh aduh aku mikirnya kayak timbangan gitu sih yang A ini R nya udah gede udah dapet 2 balok gitu katakanlah yang B ini 1 balok nilainya karena dia lebih kecil maka biar seimbang biar nilainya sama ini harus ditambah 1 balok ini ditambah 2 balok katakanlah balok atasnya ini temperatur balok bawahnya ini jari-jari gitu nah karena biar sama hasilnya jadinya ilustrasinya kayak gini guys ilustrasi ilustrasi logika cepatnya maka temperatur yang A ini harus lebih kecil dibandingkan temperatur B biar hasil luminositasnya sama kan tadi luminositas itu rumusnya 4 P R bintang kuadrat konsantras 7 bostman P pangkat 4 itu kalau kita pakai logika timbangan gitu ya logika timbangan kayak gitu berarti harus temperatur A lebih rendah daripada yang bintang beret utama gimana gimana paham gak yang paham ketik apa ya antares yang udah paham ketik antares antares guys antares antares oke ada yang tahu antares itu apa agak agak ini ya agak liar ya bahasanya antares tiba-tiba ya bintang bener bintang di rasi itu kayak power engine gak sih antares kalau kalian lihat rtv itu ada power engine yang bintang-bintangan itu nama bintang itu nama bintang power engine nama bintang antaresnya juga nama bintang di rasi ini ya scorpios di rasi scorpio bintang terterang di rasi scorpio ntar cek dulu ini malah ada sinetron ini malah ada sinetron juga antara ya scorpio betul oke kita cari soal berikutnya silahkan jawab gampang banget tadi silahkan dijawab guys tipe radiasi yang memiliki gelombang yang lebih panjang dibandingkan cahaya tampak gelombangnya lebih panjang ada gelombang mikro gelombang radio gelombang gelombang pinar X radiasi gamma radiasi cahaya biru oke dan kesun yang udah menjawab ada dua bener ya jawabannya gelombang radio yang paling panjang yang lebih panjang guys jadi kalau kalian ingat gelombang radio itu paling panjang yang paling pendek itu gamma kita lanjut coba ini ini juga pertanyaan logika sih sebenarnya Bubi menerima radiasi matahari maksimum pada saat perihelion uphelion pada tanggal 21 Maret deklinasi matahari segini atau deklinasi matahari negatif 23,5 derajat c terus a epsilon c beragam ya yang F silahkan keluarga jawabannya kalau maksimum radiasi maksimum berarti dia yang paling deket gitu kan yang paling deket apa berarti yang paling deket perihelion ngafalnya gimana sih ngafaknya ya kalau dulu aku ingat-ingatnya uphelion itu kan A depannya kalau orang Jawa itu bahasa Jawanya jauh itu adoh gitu ya maka A maka jadi uphelion itu jauh atau P pendek jaraknya pendek agak cara liar sih mengakauannya dari helion itu pendek jaraknya maka kalau radiasi maksimum berarti dia harus yang paling deket sama buminya mataharinya jadi dia berada di uphelion sebenarnya juga tergantung lintang sih ya kan tapi in general ini magnitudo soalnya udah magnitudo magnitudo oke ini juga magnitudo semua tadi untuk konsep hukum pancaran udah selesai kita bakal sedikit review terkait fotometri ya lanjut di fotomet fotometri ini kita bakal ngebahas tentang magnitudo sama diagram HR atau HR ya boleh apa sih magnitudo itu magnitudo itu adalah terang suatu bintang dimana ini hukum yang wajibun kalian pegang dan kalian fahami ya kalian bisa hafal juga semakin kecil nilai skala magnitudo semakin terang suatu bintang tersebut ini ada juga yang mengatakan bahwasannya bintang yang bermagnitudo satu lebih terang seribu seratus kali daripada bintang yang bermagnitudo enam semakin kecil maka semakin terang di magnitudo enam ini adalah batas dimana mata kita mata kita itu bisa melihat bintang yang paling redup bintang yang paling redup yang bisa dilihat mata kita itu adalah magnitudo enam nah untuk magnitudo di sini dilambangkan dengan huruf M M kecil gini M kecil gini nah ini rumus yang sering sekali dipakai adalah magnitudo satu dikurangi magnitudo dua dari satu bintang itu sama dengan minus 2,5 ini ini log E1 per E2 kalau log gak ada apa sih namanya basis ya apa-apa ya nah kalau yang bagian atas ini gak ada angkanya berarti pakainya 10 ya 10 log E1 per E2 flux terima ini flux terima bintang 1 flux terima bintang kedua kenapa flux terima ya karena kan kita melihat dari bumi berarti yang nyampe ke kita ya berarti flux terima begitu tadi itu M kecil atau biasanya dikenal sama magnitudo semu nah sekarang ada jenis lain yakni magnitudo mutlak magnitudo mutlak adalah jika kita mengamati bintang atau objek objek yang berpendar di langit pada jarak 10 parsec ingat pada jarak 10 parsec dan dinotasikan dengan huruf M gede rumusnya ini ya yang rumus-rumus kalau kita membandingkan dua bintang sama sebenarnya cuma ya ini M nya gede ini M nya gede M nya gede ini M nya gede sama juga E1 per E2 nah tapi karena jaraknya ini udah jelas ya kalau magnitudo mutlak itu jaraknya pasti 10 parsec ini bisa dicoret karena kan sama-sama 10 parsec makanya ini hilang 4P ini juga bisa dicoret sebenarnya 4P nya juga hilang sisalah ini dan biasanya di beberapa soal dulu aku juga nemuin itu kalau misalkan ditanyain magnitudo mutlak biasanya ininya pakenya luminositas magnitudo mutlak bintang pertama dikurangi magnitudo mutlak bintang kedua itu sama dengan negatif 2,5 dikalikan logarit 10 ya aku bacanya agak bukan baca yang benar 10 log di dalam kurung ini L1 per L2 jadi kalau misalkan yang kecil M nya kecil biasanya ini pakenya E kalau yang M yang gede itu nanti L begitu tipe-tipe soal magnitudo itu nanti lebih ke perbandingan lebih banyak ke membandingkan mencari magnitudonya gitu berikutnya adalah modulus jarak nah tadi kita udah bahas tentang M kecil sendiri M besar sendiri ini ada kombinnya sedikit kombin M kecil kurangi M besar rumusnya untuk modulus jarak itu adalah M kecil atau magnitudo semu dikurangi dengan magnitudo mutlak itu sama dengan negatif 5 ditambah 5 dikalikan 10 log D D disini harus dalam satuan PC parsec harus parsec nanti kalau misalkan ditanyain lightyear ini ada yang ditanyain lightyear atau yang lain nanti kalian harus mengubah gitu gitu ya ini harus satuannya parsec diingat-ingat ini terkait modulus jarak denger gak sisi laku cek cek nah terus ada magnitudo gabungan ini sebenarnya gak jarang sih soal-soal ini tapi aku pernah nemu dan aku sebenarnya juga nemu-nemu sini di internet magnitudo gabungan aku rasa ini nice to know untuk kalian yakni 2,512 pangkat negatif magnitudo gabungan sama dengan 2,512 pangkat negatif magnitudo bintang pertama magnitudo bintang kedua seterusnya sama kan polanya kayak gitu sampai magnitudo bintang yang seribu lah atau ke berapa juta bisa kayak gitu 2,512 sebenarnya ini kan ini 2,5 kan ya entar ini 2,5 nah bentuk panjangnya sebenarnya itu adalah bentuk panjangnya ya kalau misalkan kamu pakai yang panjang 2,5 1,2 juga sama untuk yang magnitudo gabungan aku rasa nice to know aja sih buat kalian lalu yang sebelum-sebelumnya ada magnitudo semua magnitudo mutlak itu tuh kita melihat bintangnya pakai mata kita atau pakai panjang gelombang visual nah tapi dengan berkembangnya fotografi kita bisa melihat magnitudo dengan panjang gelombang biru dan gelombang ultraviolet makanya disini ada sistem magnitudo U V sama V kalau magnitudo sistem U ada U ini berarti magnitudo semunya kita lihat dalam daerah ultraviolet segini ya panjangnya 3500 angstrom kalau yang B kita melihat bintang itu menyatakan magnitudonya dalam daerah biru panjang gelombang biru nah kalau yang V yang tadi yang M besar M kecil tadi nah itu sebenarnya kita melihat dalam panjang gelombang visual gitu ya kemudian ada indeks warna dimana indeks warna ini adalah selisih antara magnitudo fotografi atau B dikurangi dengan magnitudo visual atau V tadi magnitudo fotografi dikurangi magnitudo visual ini pernah ada soal berarti kurangi B kurangi sama V dimana bintang yang panas color index atau indeks warna ini C itu sebenarnya kepanjangan dari bintang yang panas itu nilai color index nya itu kecil kita lanjut ternyata masih ada cukup waktu karena magnitudo volumetrik sebenarnya jarang sih magnitudo volumetrik tapi magnitudo volumetrik itu adalah magnitudo untuk semua panjang gelombang kita melihat di bintang itu atau menyatakan magnitudonya itu dalam semua panjang gelombang pada semua panjang gelombang ini rumusnya lebih ke sini sama aja sebenarnya magnitudo mutlak volumetrik kurangi magnitudo mutlak volumetrik dari matahari sama rumusnya 2,5 logaritma dikali log luminositas volumetrik bintang ini bintang 1 dibagi sama luminositas volumetrik matahari jadi macam-macamnya itu sebenarnya ada magnitudo mutlak sama magnitudo semu nah volumetrik ultraviolet biru itu adalah gimana kita melihat atau kita menyatakan magnitudonya gitu oh kita menyatakan magnitudo ini dalam panjang gelombang biru atau panjang gelombang ungu atau seluruh gelombang volumetrik atau pada gelombang visual aja kayak gitu macamnya sebenarnya ada mutlak sama semu doang M besar sama M kecil nah kalau yang ini itu kita melihat si bintang itu dari panjang gelombang apa atau menyatakan magnitudonya dalam panjang gelombang apa ini volumetrik correction aku rasa jarang keluar sih nanti kalau teman-teman membaca bisa dibaca next to know aja nah ini diagram yang pernah keluar di SNK kalau nggak salah diagram koreksi kalau bacanya Hertzsprung Russell atau HR diagram HR ini menunjukkan hubungan luminositas luminositas dan temperatur efektif dan di diagram ini juga bisa menyatakan kelas suatu bintang masa umur kalah hidup suatu bintang juga bisa dijelasin sama diagram ini dan juga dapat menjelaskan evolusi bintang jadi kan ini kan ada white dwarf mind sequence atau daerat utama bintang raksasa super raksasa atau maharaksasa dari kita melihat plotting plotting bintang ini berdasarkan temperaturnya ini berdasarkan temperatur sama luminositas dalam satuan luminositas matahari kita plotting kita nanti bisa tahu oh ini di masa hidup yang apa sih dia masih white dwarf atau dia sudah masuk ke daerat utama atau dia bintang yang raksasa atau maharaksasa gitu ini lebih jelasnya ini ada kelas-kelas bintang yang nanti mungkin pertemuan berikutnya ada membahas tentang kelas-kelas bintang OBA FGKM ini juga luminositas bintangnya per solar unit ini juga ada radiusnya ini radius matahari mana sebenarnya matahari ini dia dia masuk ke daerat utama kayak gitu cara bacanya gampang ini kan ada radius tinggal plotting-plotting aja plotting-plotting sederhana nah ini ini yang penting disini kita bakal menyatakan atau mengetahui hubungan antara masa bintang luminositas bintang dan juga umur bintang masa kita M gitu ya M luminositas L umur itu U panjang panjang kali ini bacanya ntar aku kasih stabil aja deh biar gampang biar kayak nyenangin aja nih more massive star lebih tinggi gravitasinya tarikannya tuh lebih tinggi maka menyebabkan suhunya lebih tinggi juga dan tekanannya juga tinggi dengan tekanan yang tinggi itu maka hidrogen fasinya lebih reaksi fusinya juga semakin cepat semakin cepatnya itu maka produksi energinya semakin cepat juga dan bintangnya semakin panas gambarnya gini deh kalian mesti baca ini kan ini agak caraku ya jadi kalau bintang itu besar maka dia ini bintangnya gede bahan bakarnya lebih banyak dia tuh butuh bahan bakar lebih banyak yang besar bahan bakarnya lebih banyak dibanding sama yang kecil karena bahan bakarnya lebih banyak ya juga kemungkinan cahaya yang dipancarkan juga lebih terang lebih masif itu belum tentu lebih besar lebih masif itu lebih berat karena lebih berat maka yang dibutuhkan energi yang dibutuhkan untuk hidup si bintangnya itu lebih besar bahan bakarnya lebih banyak nah itu mengefeknya kepada cahaya yang dipancarkan itu juga lebih besar kayak gitu atau dia lebih terang lebih terang luminositasnya lebih besar hubungannya disini lebih ke arah suhu lebih ke arah suhu dia lebih panas karena dia konsumsi energinya lebih banyak bahan bakarnya lebih cepat habis karena bahan bakarnya lebih cepat habis maka bintang yang masif yang masif yang masif itu biasanya umurnya pendek umurnya pendek umurnya pendek sebentar dibandingkan bintang-bintang yang gak masif jadi bintang yang masif itu umurnya lebih pendek dibandingkan dengan bintang yang gak masif itu sih hubungannya kalau kalian mau baca silahkan baca lebih jelasnya penjelasannya disini ini pernah ada soalnya tapi aku lupa masukin soalnya disini nanti teman-teman bisa cek kalau gak salah ini soal 2020 hubungan antara luminositas umur dan juga masa masa dari bintang ini kalau kita plottingkan tadi masa dan juga luminositas ini ya plottingnya kayak gini dia membentuk suatu hubungan hubungannya kayak tadi dirumuskan secara matematisnya L bintang dibagi L bintang di per L matahari sama dengan M bintang per M matahari gitu dan untuk pakai rumus ini harus pakai satuannya masa matahari atau luminositas matahari atau umur matahari maksudnya kayak misalkan bintang A itu masanya 10 kali lebih besar lebih berat daripada masa matahari atau bintang Z itu luminositasnya 10 kali luminositas matahari kayak gitu satuan-satuannya gitu guys oke selesai untuk fotometri fotometri ada yang mau ditanyakin kalau mau tanya silahkan tanya langsung aja kalau misalkan enggak ada kalau enggak ada yang ditanyain ketik volumetrik kalau misalkan enggak ada yang ditanyain ketik volumetrik kalau ada yang ditanyain sabi langsung chat private boleh atau di everyone juga boleh oke oke ada volumetrik satu udah paham oke Alhamdulillah udah cukup banyak yang volumetrik keseluruhan udah paham keseluruhan jadi itu untuk materi hari ini selesai kita lanjut ke latihan soal ini tadi tapi ini agak susah komplikasi ini sebentar yang mana dulu ya ini coba deh kita kerjain bareng-bareng aja kali ya karena udah jam 9 bintang 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 memiliki maknitudo sumur jika diamati pada jarak 10%. Kira-kira ini pakai rumus apa? Coba pakai rumus apa nih? Ada ID. Semu, tanda-tanya. Modulus jarak, tanda-tanya. Magnitude mutlak, tanda-tanya. Ya, ini kombin ya. Magnitude mutlak, magnitude semu, dikombin semuanya jadi modulus jarak. Jadi, modulus jarak tadi adalah M kecil. Kenapa pakai modulus jarak? Kenapa pakai modulus jarak sih? Ini yang diketahui M kecil. Yang ditanya itu M besar. Pada jarak 10% tadi kita ada belajar bahwa Magnitude mutlak itu kalau si bintangnya diletakkan pada 10%. Jadi, ini adalah M gede. Nah, ini M kecil. Ada M kecil, ada M gede, terus ada jarak, apa ya, rumusnya ya tadi. Magnitude semu dikombin sama Magnitude mutlak, modulus jarak. Oke, kita pakai kitab modulus jarak. Berarti M kecil kurangi M gede sama dengan minus 5, plus 5, ya ampun aku masih hafal. Lock. Lock dari D. D itu apa? D itu adalah jaraknya. Distance. 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 Aku kasih warna hijau tuh, Pak. Ini agak mudah sih, guys. Syarat untuk Magnitude atau modulus jarak ini tadi ada, kayak ada syarat tertentu. Syaratnya adalah D-nya harus dalam satuan satuan apa? Ayo. Satuan apa, guys? Komputer. Ya, PC komputer ya. Parsec ya. Satuannya harus parsec. Tapi di sini baru light year. Waduh. Harus diubah ke satuan parsec dulu. Dimana satu atau parsec ya, atau parsec itu 3,26 light year. Tahun cahaya. Berarti yang disoal itu harus di di ini di bagi ya. Tentu dong aku mau buka kalkulator dulu. Dibagi. Dibagi sama 3,26 862,85 Berapa, guys? Dapat berapa? Oke, betul. Ada yang dah nge-chat benar ya. hasilnya adalah 264,67 blablabla. Ini 2,264 ya. Benar-benar. Ini itu 264,67 lah. Apalah parsec. Tinggal dimasukin deh hasilnya. Coba dong, aku nggak bawa kalkulator scientific soalnya. Hasilnya berapa nih kalau kalian hitung? 264,67 Ini logaritma ya. Kita ngitung bareng-bareng. Sambil saya mencari. Eh, ada-ada. Begitu ya, Mas? Oke, ini ada yang operasional kita membantu. Terima kasih. Soalnya saya nggak bawa kalkulator. 2,424 nggak bawa kalkulator ilmiah yang ada logaritma. Kita percaya. Ya, kurang lebih segitulah ya. 2,4 2,2 Ini hasilnya. Ini adalah hasil dari M kecil kurangi M gede. Karena yang mau ditanya itu M gede, yaudah. Berarti pindah ruas kan? Bebas pindah ruasnya bisa M kecil kurangi. Eh, gimana? Gimana nggak bisa duduk-duduk? Oh, itu lock B. Aku kira. Ya, intinya kayak gitu ya, guys. Kalian harus bisa ubah D-nya itu dalam parsec. Nanti kalian pindah ruasin aja. Ini M gede. Ini M kecil, ya. Ini M kecil. Katakanlah, ini itu hasilnya kotak. Katakanlah kotak. Berarti M kecil kurangi kotak, itu sama dengan M gede. Nanti kita nyarinya yang ini. Berarti M kecil dikurangi kotak. Kotak itu ini. Yang aku kotakin ini. Itu nanti kalian bisa ngitung sendiri pakai kalkulator kalian. Kalau misalkan nggak punya yang kalkulator wujud. Wujud kalkulator di Playstore banyak. Kalkulator ilmiah, scientific. Lompatin tahap konsepnya dulu. Oke. Ini ada combine-combine sedikit soalnya, tapi aku lompatin dulu soal yang jangan combine-combine-combine-an dulu deh. Ini udah ada ya. Oke, enak. Nah, ini. Jika jarak ke sebuah bintang dengan magnetodo 5,5 menjadi setengah jarak semula, maka berapakah magnetodonya sekarang? biasanya soal-soal yang tulisannya cuma magnetodo, magnetodo, gini-gini tuh maksudnya adalah magnetodo mood. Eh mood, semu maksudnya. Magnitodo semu atau M kecil. Gimana sih M kecil? Ini ya, M kecil. Kita bahas bareng aja. Berarti magnetodo sekarang katakanlah magnetodo mula-mula itu sama dengan 5,5. Kemudian jaraknya itu berubah. jadi jarak jarak yang kedua gitu ya, perubahannya itu setengah dari jarak pertama. Berarti magnetodo yang kedua berapa? Tanda tanya. Nah, ini magnetodonya kecil-kecil ada 2. Berarti rumusnya adalah M1 M2 minus 2,5. Boleh atau tambahin 1,2 juga boleh. Log E1 per E2. Nah, ini mana? Hubungannya sama jarak mana sih? Nah, tadi kita ingat bahwasannya rumus E itu adalah L 4P D Nah, ini ada D-nya ini. Nah, ini maksudnya jaraknya itu di sini. Pemakaian jaraknya itu di sini. Oke, kita masukin aja. M1 minus M2 sama dengan min 2,512 log L1 per 4P D1 kuadrat Kan ini pembagian aku langsung balik aja ya. 4P D 2 kuadrat L 2 Karena bintangnya sama ini kan si bintang sama maka magnetodonya eh luminositasnya ya masih sama. Kan luminositas gak dipengaruhi jarak jarak pengamat ke bintang kan? Gak ada pengaruhnya kan? Ini 4P juga sama. Udah berarti magnetodonya 1 kurangi magnetodonya 2 sama dengan negatif 2,512 log D2 kuadrat per D1 kuadrat ini. Ada yang mau ngitungin? Karena aku gak bawa kalkulator jadi nanti misalkan kita mau nyari M2 nih misalkan katakanlah hasil ini kotak gitu ya. Hasil yang di sini kotak. Katakanlah hasilnya kotak. Berarti uh sorry ya guys aku tadi tiba-tiba tetap aku mati. Berarti ada gak bisa